Hai kembali di channel saya John Patmos Tarigan ya kita masuk dalam tema 1 subtema 4 kelas 3 SD pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kita masuk dalam pembelajaran bidang studi SBDP ya membuat prakarya mosaik Oke langsung saja kita ke materi karya seni mosaik mosaik adalah teknik membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara menempel bahan yang berukuran kecil dengan perkat sehingga membentuk sebuah gambar ya bahan dipotong-potong jadi kecil dan lalu ditempelkan dengan perkat di kertas ataupun di dasar bisa kayu bisa kain ya ada dua jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni mosaik yaitu dalam bahan alam dan bahan buatan contoh bahan alam yaitu biji-bijian kulit buah bunga batang atau ranting ya daun batu batu kerikil cangkang telur atau juga kulit telur atau cangkang kerang ya Nah contoh bahan yang buatan yaitu kertas kain manik-manik ya keramik dan lain-lain itu contoh yang bahan buatan ya ini contoh dari biji-bijian yang termasuk dalam bahan alami ya ada kacang hijau kacang tanah kacang kedele kacang merah ya jagung buncis ya inilah kacang-kacangan ataupun biji-bijian ini bahan yang termasuk bahan buatan manik-manik termasuk bahan buatan ya Nah ini manik-manik ataupun juga bisa jadi dari pecahan keramik ya disusun ditempel direkatkan teknik potong lipat dan sambung ya dalam musak itu memiliki teknik potong lipat dan sambung untuk membuat karya seni ada beberapa teknik yang dapat dilakukan ya ini teknik potong lipat dan sambung teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian teknik lipat adalah melipat atau merangkap teknik potong teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu tarya seni mosaik menggunakan teknik potong karena mosaik terbuat dari bahan yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil selanjutnya potongan-potongan tersebut ditempelkan alat pemotong yang dapat digunakan yaitu pisau gunting gunting cutter atau memotong dengan tangan teknik memotong antara lainnya bisa merobek nah merobek kertas dan lainnya merobek kain daun dibentuk hingga mengikuti pola yang ada karya seni mosaik menggunakan teknik potong ya karena ini pemotong terlalu yang mengganti mengiris membelah dan atau merobek ya ini samping tadi ini contoh-contoh dari mosaik ya memotong daun membentuk kura-kura ini menempelkan jagung ya ini daun juga ikan ini kura-kura ya dari kacang-kacangan atau biji-bijian oke demikian video ini jangan lupa subscribe like komen semoga dapat membantu terima kasih vagy ah y 2 demikian